Intro Oke, kali ini saya akan mencoba membahas satu buah aplikasi yang saya pikir akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ada aplikasi yang bernama Sabara di mana aplikasi ini memberikan informasi kita pada user terkait berapa pajak yang harus kita bayar hitungan pajaknya seperti apa. Kemudian ada aplikasi PicoBart, Pusat Informasi COVID-19 Jawa Barat. Dan ini pun aplikasi yang dibuat oleh pemerintah di mana sebagai media informasi terkait penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Dan baru-baru ini telah ditambahkan satu buah fitur yaitu fitur pengecekan penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang telah terdata, kemudian menerima bantuan itu bisa dilihat di aplikasi itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas satu buah aplikasi yaitu aplikasi yang bernama RT Pintar. Smart RT, jadi bukan smartphone saja, bukan handphone, cerdas saja. RT pun harus cerdas. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga, swasta, bertujuan untuk membantu para pengurus RT, baik RT maupun RW, dalam tugas sehari-hari, yaitu tugas administrasi maupun keuangannya. Ya, seperti kita ketahui, orang semakin kesini ingin semakin mudah untuk melakukan segala sesuatu. Nah, melalui aplikasi ini, melalui aplikasi RT Pintar ini, pengelolaan administrasi, rukun tetangga, dan rukun warga itu bisa lebih mudah untuk dilakukan. Tidak usah repot-repot, tidak usah ribet, apalagi ketika Pak RT dan Pak Airwit tidak di tempat, kita tinggal buka aplikasi RT Pintar itu, login, dan apa yang kita butuhkan. Itu, kita akan coba bahas fitur apa saja yang dimiliki oleh aplikasi RT Pintar itu. Pertama-tama, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, teman-teman bisa download aplikasi RT Pintar ini, saya sudah taruh linknya di bawah, di deskripsi silahkan teman-teman download, klik link yang sudah saya taruh, kemudian download, kebetulan saya sudah mendownload aplikasinya, Nah, kita pilih, klik aplikasi RT Pintar, dan kemudian akan muncul tampilan pertama, ada vektor RT Pintar, terus di sini ada tagline, urusan RT menjadi mudah, terus aplikasi ini bertujuan untuk membantu, atau mempermudah tugas-tugas rutin, pengurus lukun tetangga, atau RT, dalam menata administrasi warga, maupun keuangan, sehingga lebih transparan, terus di sini ada pilihan, masuk, dan daftar, kita coba klik masuk, nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, bisa langsung masuk, ke aplikasi RT Pintar ini, dengan memasukkan alamat email, ataupun telepon, juga kata Sandi yang sudah dibuat sebelumnya, namun bagi teman-teman yang belum memiliki, atau belum membuat akun, aplikasi RT Pintar ini, teman-teman bisa pilih, daftar, nah, di sini muncul, pilihan teman-teman, sebagai apa? Ketua RT, atau warga? Nah, teman-teman bisa pilih, contoh misalkan sebagai ketua RT, nah, di sini teman-teman bisa pilih, teman-teman berada di daerah mana, provinsi Jawa Barat misalkan, kemudian, kabupaten kotanya di mana, Bandung, dan kemudian, akan muncul, menu-menu selanjutnya, teman-teman tinggal lengkapi, ikuti petunjuknya, kemudian, daftar, nah, kebetulan saya sudah membuat, akun, seolah-olah menjadi ketua RT di sini, kita masuk terlebih dahulu, sebagai akun, ketua RT, menu apa saja, yang ada di, akun, ketua RT ini, nah, saya akan coba masuk, semua akun, kita masuk ke akun, sebagai ketua RT, dan di sini muncul, pop up, selamat datang di aplikasi RT Pinter, alamat di mana, dan lain sebagainya, di sini ada, tombol, atau bukan tombol, ada menu, panic, ini berwarna merah, kemudian ada, undang warga, ada menu tagihan, ada bagikan informasi, riwayat, buat polling, input datar kas, surat minyurat, waktu terlaporan, kemudian ada, menu, tandai rumah, Anda, akan kosong, oke, kemudian ada, menu top up, lakukan top up, yang mudah, oh, ternyata ada, menu, top up juga, oh, top up LN, misalkan, bisa dilakukan oleh, Pak RT, nah, terus ada, e-money, berapa jumlah produk, yang ini, kita beli, nah, kali ini, kita akan bahas, satu persatu menu, yang ada di, aplikasi, RT Pinter ini, dan kita login, sebagai ketua RT, menu pertama, yaitu, takihat, biasanya di, rumah tetangga, ada iuran, ya, iuran sampah, keamanan, atau iuran, kematian, gitu biasanya, ya, bisa kita taruh, di sini, nah, kemudian ada, bagikan informasi, saya pikir ini, merupakan, menu, sebagai, bagikan informasi, kepada warga, terkait apapun, ada, menu untuk, melampirkan foto, terus, pilih jenis informasinya, judulnya apa, link dan deskripsinya, seperti apa, terus, ada preferensi, pembaca, berdasarkan gender, itu seperti apa, kemudian, ada, riwayat, apa, nama, lihat, riwayat hidup, gitu, oh, baik, pembayaran, riwayat pembayaran, iuran, gitu, terus ada, riwayat pembayaran top up, dan seterusnya, kemudian ada, menu buat, polling, nah, jadi, biasanya, di dalam kehidupan, bermasyarakat, itu, kita harus, berasaskan, terhadap, musyawarah, gitu ya, jadi, kita bisa, tidak bisa, menentukan segala sesuatu, secara sendiri, gitu, contoh misalkan, Pak RT, atau Pak RW, memiliki, gagasan tertentu, tidak bisa, atas gengak sendiri, dan memang, harus disepakati oleh, masyarakatnya, ini bisa digunakan, sebagai, media, polling, gitu kan, jadi, atau tidak, berkait, gagasan yang, ingin dilakukan, atau ingin diperapkan, di wilayahnya, kemudian, ada input data khas, di sini, ada tanggal, pengeluaran, dan seterusnya, kemudian, ada menu, lampir dan bukti pembayaran, saya pikir, ini menunya, cukup lengkap, gitu ya, kemudian, ada menu surat, menyurat, oke, dan, menu surat, menyurat, ini, saya pikir, sangat, sangat, bermanfaat, buat, kita, masyarakat, kenapa lagi, mengingat, misal, Bapak Ketua RT, tidak, di tempat, dengan akses aplikasi RT, Pintar ini, kebutuhan surat apa yang, kita inginkan, entah apakah surat keterangan, ataupun, surat keterangan, yang tidak mampu, ataupun, yang lainnya, teman-teman, tinggal pilih, di sini, kemudian ada daftar laporan, laporan, panic, laporan panic button trigger, tombol merah, yang di depan, yang bertuliskan panic, itu merupakan panic button, saya pikir, ini fitur, yang sangat, keren, jadi, kan, bisa membantu, ke, apa, kita saling mengawasi, apabila, ada tetangga kita, yang tengah, kesulitan, misalkan, entah itu, kemalingan, kebakaran, ataupun, apapun itu, kita tinggal, pijit, menu, panic button ini, dan seketika, ada, peringatan, ke, tetangga-tetangga kita, yang lain, terus, ke PRT-nya juga, itu kan, saya pikir, menu yang sangat, bermanfaat, terus juga ada, menu, tandai Anda, eh, tandai rumah Anda, akan kosong, jadi, PRT itu bisa tahu, keamanan pun, bisa tahu, bahwa, oh, di wilayahnya itu, ada beberapa rumah, misalkan, tengah kosong, dan bisa dilakukan, perenjagaan ekstra, melalui, skamri yang sudah, dibuat, gitu kan, selamat menikmati, selamat menikmati,